Salam planter Indonesia, kita kembali di profesi planter TV Sahabat hasil planter, hari ini saya mau menunjukkan gulma yang mana susah dikendalikan Biasanya sahabat hasil planter mungkin sering ada juga di lapangan ya Yaitu, ini istilahnya bunga yang mematikan, kalau istilahnya lompong ya Ini banyak nih, sahabat hasil planter Nah, ini contoh Ini yang belum disemprot, sahabat hasil planter Ini biasanya, arel kalau seompama, ini hidupnya dia merambat ya Sebetulnya ini, ini dia merambat Seperti ini, merambat ke maka, kayak gini Nah, sampai ke sana dia, jauh Ini apakah berbahaya? Sangat berbahaya, sahabat hasil planter Karena unsur hara-unsur hara yang ada di sekitar sawit ini bisa terambil Dan ini biasanya kehidupannya dia bisa sampai menjelar bebas banyak sampai ke sana ini Terus, makin lama dia makin banyak dan makin merambat Apakah sahabat hasil planter ada yang pernah kasus seperti ini? Kalau ada, komen di komentar Apa solusinya Nah, itu juga banyak Nah, jadi Apa yang harus kita lakukan Ataupun racun apa yang kita pakai Ini kita coba kemarin Ini hasilnya ya Mungkin di konten-konten sebelumnya Atau di tiktok udah pernah saya paparkan sih Pemakaian racunnya Atau proses nyemprotnya juga ada itu ya Tapi di sini Saya sampaikan saja Langsung ke intinya Ataupun langsung ke dalam hasil praktiknya ya Nah, ini hasil yang kita gunakan Sudah mulai mengering Ini Sudah hampir Dua minggu, sahabat hasil planter Kemungkinan prediksi kita Nantinya Ketika dia sudah Satu bulan Ini akan habis Yang paling penting, sahabat hasil planter Ketika kita menangani pegulma ini Ini kita perhatikan rumput ininya Yaitu Akarnya, sahabat hasil planter Karena akarnya dia merambat Ini sudah melayu Nah, ini Sudah banyak ya Semua Semua Sudah kita semprot Biasanya orang-orang Parkor dan lain-lain Ini bisa cepat tumbuh Para kuat Atau gliposat itu cepat tumbuh Tapi ada satu hal Yang perlu kita Lakukan di sini Kalau kita pakai ya Ini sahabat hasil planter Bisa diikutin Atau Enggak Ini Dengan sahabat hasil planter bisa Jadi yang kita pakai ini adalah Yang pertama Dia campuran dengan Lindomin Sahabat hasil planter Atau namanya Bahan aktifnya adalah Di Yamin Di Kali Apa Di Empat Diamin Itu yang pertama Yang kedua adalah Dengan kandungan bahan aktif Metil Bahan aktif itu Dia Seperti hanya Metuporon Metil Ya kan Nah itu Metuporon Kemudian Apa lagi ya Banyak sih ya Yang penting kandungan metil Dan yang kedua Yang ketiga Kita lakukan penambahan Dengan perkat Seperti hanya mirakel Speeder Itu sebaiknya merkat Supaya apa Karena disini ada Lapusan lilinnya Jadi kalau kita lihat Ini adalah licin ya Ini harus kita melakukan Pakai perkat Supaya apa Supaya di dalam ini Bisa tembus Sahabat hasil planter Bisa tembus Bisa Ke akarnya Itu tujuan Supaya kita memakai Indominya Penyemprotannya Seperti ya Hanya menyemprot Rumput-rumput Gulma yang lainnya Bahkan bukan hanya itu aja sih Ini kita Sudah melakukan Percobaannya Nah Berapa dosisnya Sahabat hasil planter Dosisnya kita lakukan Untuk lindomin Percapnya Kemarin kita pakai Dia Perapa 30 30 gram Ya 30 gram Atau 2 gram Per liter air Itu untuk Lindominya Oh Bukan Bukan Itu untuk apanya ya Untuk limetilnya ya Tapi kalau untuk lindominya Dia 2 cc 2 cc Per liter air Atau kalau Sama mau kita pakai Yang powder Berarti 2 gram Kalau sepedanya Sesuai dengan Prosentasi 10 Cc Daripada Lacun kita Seperti itu ya Bahkan sampai itu pun Bisa mati ya Dalam yang tinggi itu Lompong-lompong yang besar Itu pun bisa mati juga Oke Sahabat hasil planter ya Mudah-mudahan Bisa Dimerti dan Bisa bermanfaat ya Untuk sahabat hasil planter Yang lainnya juga Salam planter Indonesia Sampai jumpa dan